Komisi 10 DPR RI berharap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK 2018 dapat berjalan dengan lancar. Hingga kini UNBK belum bisa diterapkan di semua SMK karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Untuk itu Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud memiliki metode lainnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian mengatakan, Momentum pelaksanaan UNBK tahun 2018 masih belum merata di daerah-daerah yang masih tertinggal karena masih minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Hetiva menegaskan untuk itu Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan UNBK tahun 2018 agar di tahun berikutnya UNBK bisa dirasakan oleh siswa-siswa di daerah yang tertinggal. Itu apa yang terjadi atau sudah berlangsung ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Nah terutama karena kita ingin pada dasarnya kan pendidikan itu dan juga ujian ini bisa adil bagi semuanya. Nah nanti untuk daerah-daerah yang barangkali ternyata belum bisa sepenuhnya mengikuti harus ada solusinya juga gitu ya Linda. Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Suryo Alam berharap pelaksanaan UNBK berjalan sukses dan lancar sehingga dapat membuahkan hasil yang baik. Suryo Alam menambahkan pelaksanaan UNBK belum bisa diterapkan di semua SMK karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Memang pelaksanaan UNBK ini kita minta tidak di seluruh kawasan, seluruh wilayah Indonesia itu disamakan karena beberapa daerah kurang memenuhi fasilitasnya yang nggak cukup. Jadi kita minta kepada komunitasnya untuk dicari metode lain. Winnie dan Divo, TVR Parlemen melaporkan.